Halo apa kabar Hai kali ini kita mau bikin video unboxing lampu portable guys ya dari Basius nih barangnya baru datang kita lihat ininya ya cukup bagus ya tuh seperti ini ini lampu yang kita pakai untuk menambahkan tempat yang agak gelap ya karena di sana tidak ada lampu jadi kita terpaksa menambahkan lampu nah lampu ini adalah lampu portable ya dan kalau nggak salah di cas untuk pengisian dayanya harganya Rp150.000 sudah laku 21 unit di sini ya mungkin ada tempat lain yang lebih murah silahkan kalian cek aja tapi kalau mau nyobain beli di sini juga ingin nanti saya letakkan di bagian bawah ya Hai mana sih ini penilaiannya bagus semua sih Hai Oke kita unboxing sekarang aja ya ini guys saya ada banyak bikin video tentang besius ya saya lupa apa aja tapi singkat saya kualitasnya ini lumayan bagus ya guys ini apa nih magnetik ya bisa nempel atau nanti bagaimana mekanismenya kemudian Hai bisa menyala 24 jam mungkin untuk Hai sekali cas kali ya terus Hai bisa diatur adjustment bisa diatur tingkat pencahayaannya Hai eh apa nih easy visual interaction saya nggak tahu ya mungkin ene enggak nyakitin mata kali maksudnya ya Hai kemudian bisa mati Hai setelah 30 detik apa nih maksudnya nanti kita lihat ya no blue light hazard nggak nyakitin mata tadi seperti ini tadi ya Hai kemudian ini apa nih strobing Hai guys magnetic design Hai nah ini ada Hai contohnya nanti kita pasang persis kayak begini ya jadi ada lemari darurat ya Hai lemari yang dipakai buat meja makeup karena meja makeupnya belum selesai jadi kita sulap jadi meja makeup Nah itu mau kita tambahin lampu ya Hai ini apa sih Hai ini info-info nya Hai modelnya 5 volt power 4,5 watt Hai pencahayaan 4000 kelpin Hai lapasitas baterai 1800 mili mAh hai 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 tanya kali ya guys Hai kesini enggak ada lagi ya Ayo kita buka aja Hai link bisa langsung dibuka yg soh perlu dipotong yes Hai tuh disitu sama di sebelah Hai sini juga terus ya hai 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 habis ya Hai ini ada Hai Apa sih stiker ya kemudian ini kartu jaminan silahkan dibaca aja ya ini barangnya boleh juga nih packingnya ini apa nih oh apa nih buku petunjuk boleh juga nih ada buku petunjuk nih ini guys silahkan di post dan dibaca sendiri ya itu metodenya ya double tape kayaknya ya itu dapat lampu magnetiknya buat nempel buku manual sama kabel charge silahkan di post aja guys ya ini charge-nya tipe C bukan iya guys tipe C ya charge-nya berikutnya kita buka langsung lampunya nah ini dia nah ini dia terpisah ya pertama kita coba lihat magnetnya dulu ya ini magnetnya di double tape-in ya tinggal dicopot kita pasang di lemarinya dan ini lampu LED-nya ini ada tombol-tombol guys ini ada power up and down tuh nyala guys coba kita tes coba kita tes oh makin terang habis kemudian yang ini nah makin redup ini paling redup ya guys dan ini apa nih timernya kayaknya ya timernya kayaknya ya tematin dulu tulisan basiusnya ini buat nyolok powernya ini bagian belakang dan ini informasinya oke tanpa berlama-lama kita langsung pasang ya guys let's go ini dia tempat meja make up daruratnya ya sambil nunggu yang permanen ini kan sebetulnya cuma lemari biasa ya dan kita manfaatkan sebagai meja make up darurat nah kita mau nambah lampu di bawah situ ya tadi udah dibuatkan tandanya nah itu tuh posisi di sebelah situ ya guys pertama kita copot dulu double tape-nya itu ya guys kita copot dan kita pasang di atas itu itu dia guys udah dipasang biarkan sebentar ya guys posisi ini kita tunggu sampai dia kuat kita letakkan kita bisa pilih ya ini kalau mau dikecilin kita dimatikan yang sebelah sini 30 detik untuk mati setelah 30 detik dipencet misalnya kita begini terus kita ya klip-klip dua kali guys nanti dia mati sebelah aku 30 detik oke kita matikan dulu untuk ngecas kita bisa pakai sambil nyalain ya pakai ini sudah pernah kita siapkan ya oriko ya contohnya kalau kita mau ngecas tuh mudah-mudahan kelihatan lampunya ya oke guys ini dia lampunya tinggal diarahkan ke sini ya kalau mau pencahin ke sebelah sini dan bisa ke sebelah sana kalau terlalu terang bisa dibelok-belokkan pengoperasiannya gampang pencet power ini kalau mau dikurangin pencahinya dan ini kalau dia mau dimatikan dalam waktu 30 detik warna ini 10% 50% dan 100% ya bisa bolak-balik ini 30 detik tadi ya mati setelah dipencet kemudian pada saat kita nyalakan dia akan kembali ke lampu yang terakhir ya brightnessnya dan bagi temen-temen yang mau nyari lampunya putih ini enggak putih guys ya karena ini 4000 kelvin ya color temperaturnya ya jadi pastikan anda tidak keberatan dengan warna agak kuning oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat kita bertemu lagi di video berikutnya kita bertemu lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih